selamat datang kembali ke channel aku apa kabar teman-teman semua hari ini semoga selalu sehat ya selalu dilancarkan rezekinya amin ya rabbal alamin alhamdulillah hari ini masih bisa sharing lagi teman-teman semoga teman-teman bisa enjoy nonton video aku dan bisa nonton videonya sampai habis ya untuk video kali ini gak ada video masak-masaknya teman-teman karena aku sengaja gak bikin videonya sebenarnya hari ini tuh aku mau bikin sati lagi karena kebetulan bibi aku dateng jadi tadi aku minta tolong sama suami aku buat motong-motongin daging lagi tapi bener-bener gak apa ya gak sempet bikin video loh gitu teman-teman karena bibi aku tuh suka malu gitu misalkan masuk ke dalam video dan ikut ke video gitu ya jadi yaudah deh aku mutusin gak usah bikin video aja karena kemarin kan aku udah sempet bikin video waktu lagi bikin sati juga jadi semoga teman-teman bisa enjoy nonton video aku oke langsung aja ke videonya ini tadi aku udah selesai tumbahin beras ke wadahnya teman-teman ini untuk wadah beras aku sekarang udah glowing lagi karena udah aku bersihin ya teman-teman kemarin aku rendam gitu semalaman dan alhamdulillah untuk kotoran yang ada di tutupnya itu di bagian tutup kemarin yang sangat mengganggu kehitaman banget itu udah bisa ilang karena memang udah aku rendam baru sempet sekarang sebenarnya teman-teman ya udah lama banget aku pengen tapi baru sempet aku kerjanya sekarang jadi langsung aja aku tumpahin karena memang wadahnya udah kering gitu ya untuk beras aku ternyata masih lumeng banyak dan di wadahnya tuh hampir full gitu teman-teman ya oke lanjut lagi ini aku mau cuci piring dulu ini tuh aduh masya Allah banget cucian piring aku menumpuk banget teman-teman ya karena kemarin tuh suami aku bebikinan lagi gitu ya ini choppernya juga kan masih kotor ya jadi teman-teman tau lah ya aku bikin apa karena di video sebelumnya juga aku udah sempet cerita kalau suami aku tuh belum nyerah gitu ya untuk bikin adonan bakso lagi tapi memang adonan sisa kemarin gitu ya teman-teman yang kemarin aku buat kan aku udah cerita juga kemarin tuh belum terlalu halus gitu untuk adonannya jadi suami aku chopper ulang dan nambahin tepung tapioca nya gitu teman-teman yang kemarin aku beli ya di video sebelumnya untuk video kali ini memang apa ya gak tau banyak kegiatan aku teman-teman paling kayak cuci piring terus masak nasi dan bukain paketan gitu ya jadi semoga teman-teman suka lah gitu ya sama video aku yang super sederhana ini akhir-akhir ini memang aku suka bikin video di tempat cuci piring aku ini ya teman-teman karena kemarin-kemarin itu aku sempet gak apa ya gak pede gitu ya untuk aku videoin waktu aku lagi cuci piring paling kan misalkan aku bikin videonya tuh kayak aku ambil apa tuh posisi kameranya kayak jauh gitu teman-teman aku cuma nampakin badan aku aja karena memang agak kurang pede gitu ya teman-teman karena ya kayak ginilah gitu ya keadaan untuk tempat cuci piring aku semoga teman-teman nyaman lah gitu ya liatnya mungkin di video kayak keliatan kotor gitu tapi aslinya tuh kayak ya bersih aja gitu teman-teman karena memang sering aku sikat-sikatin gitu tapi ya mungkin karena di videonya kayak keliatan jorok atau gak bersih gitu jadi mohon maaf ya teman-teman semoga teman-teman selalu nyaman untuk nonton video aku sebenernya aku tuh pengen banget gitu ya teman-teman bikin wastafel sederhana aja gitu buat tempat cuci piring aku tapi bener-bener belum ada dananya aja sih sebenernya teman-teman ya udah kepengen dari lama gitu udah dan aku juga udah ngomong sama suami aku buat dibuatin gitu ya sederhana aja lah teman-teman ya buat kaki apa tuh si wastafelnya nanti entah dari besi atau dari kayu gitu lah ya teman-teman semoga nanti tegera bisa kecapai karena aku memang lagi ngumpul-ngumpulin uang gitu lah ya buat beli si wastafelnya untuk wastafelnya itu sih aku cuma kayak pengen beli yang ada tempat buat cuci piringnya aja gitu buat untuk peniris piringnya yaudahlah gak usah gitu aku sempet nonton di videonya Kak Cuth Herfi ya kemarin kan itu juga di kontrakan sebelumnya dia kan juga pake wastafel buatan gitu ya jadi aku kayak kepengen gitu biar nanti untuk tempat cuci piring aku tuh lebih bagus lagi gitu di videonya semoga aja cepet-cepet bisa kecapai ya teman-teman doain semoga selalu dilancarkan rezeki kita semualah ya pokoknya oke lanjut lagi entah apalah aku ngomong di video ini teman-teman mohon maklum ya karena aku masih agak-agak bingung gitu mau cerita apa di video ini oke lanjut lagi aja ya ke videonya ini aku lagi mau masak nasi dulu untuk hari ini sebenarnya memang lumayan banyak kegiatan aku sama bibi aku kayak bikin sate terus makan bareng ngobrol-ngobrol bareng gitu bareng maksudnya tapi ya gitu lah kayak yang aku bilang di awal video tadi bibi aku tuh suka malu gitu ya misalkan masuk ke video jadi yaudah aku hargain aja dan gak usah bikin video untuk hari ini aja ya teman-teman maksudnya gak bikin video dari kelanjutan video ini lah gitu ya waktu bikin bikin-bikin satenya kayak gitu oke disini udah selesai untuk aku cuci berasnya aku juga udah apa tuh masukin ke magic.com aku udah ngetin juga untuk sambal apa tuh untuk bumbu sate sisa kemarin ini aku mau kelarin dulu untuk daging yang aku buat sate hari ini teman-teman ya ini tuh aku agak bingung gitu karena kebanyakan untuk terlalu banyak gitu tempat-tempat daging aku di freezer jadi aku kayak bingung gitu ini dagingnya yang mana kayak gitu jadi agak bingung gitu teman-teman ya oke aku skip lagi ini tuh udah selesai ini bebikinan teman-teman ya ini tuh udah selesai kayak bikin satenya udah selesai makan juga ini tinggal apa tuh tinggal buka-bukain paket aja ini tuh sebenernya udah dari kemarin mau aku bukain mau bikin videonya juga tapi baru kesampian sekarang baru sempet sekarang juga teman-teman jadi ini tuh kayak sendal selop apa aku sebutnya ya ini pokoknya selop beginilah ya ini tuh super cantik banget ini pesanan orang sebenernya bukan punya aku tapi sengaja aku masukin karena bener-bener cantik banget untuk sepatunya teman-teman dan harganya gak tau gak tau mahal sih ya menurut aku karena kualitasnya bener-bener bagus banget nanti misalkan buat teman-teman yang mau samaan sepatunya aku taruh linknya di description box aku ya tinggal teman-teman cek aja disana dan barang-barang yang aku unboxing semuanya aku taruh disana juga untuk linknya oke lanjut lagi ini paketan berikutnya ada thermos mini kayak gini teman-teman ini tuh bisa buat air hangat sama air dingin juga ya pokoknya ini tuh cakep banget cocok banget gitu buat kita bawa-bawa misalkan traveling atau jalan-jalan atau kayak buat anak-anak dibawa ke sekolahan gitu juga cocok banget dan harganya cuma 10 ribuan teman-teman jadi murcik banget ya dan si lapis dari luarnya itu tebal banget jadi cocok banget buat anak-anak oke ini lanjut lagi aku kemarin sempet beli wadah bumbu kayak gini udah lama banget aku pengen ini tuh bahannya jadi kaca ya teman-teman jadi cocok banget buat mempercantik dapur oke selesai apa tuh selesai buka-bukain paket lanjut lagi tadi aku sempet pesen risol teman-teman karena bibi aku kan lagi di rumah jadi aku pesen risol buat cemilan sambil nonton-nonton drama maksudnya nonton drakor gitu ya karena biasanya kalau kita kumpul tuh paling kan kayak nonton drakor atau gak drakin ini pokoknya buat apa tuh buat temilan kita lagi tuh sambil ngobrol-ngobrol aku beli 10 ribu dapat 10 biji oke lanjut lagi teman-teman aku juga pesen apa nih nugget pisang gitu ini tuh udah langganan dari lama banget dan selalu enak dan selalu enak gitu ya masakan dan buat-buatannya ini aku pesen menu baru nugget pisang gitu dan super enak banget teman-teman dan toppingnya juga gak pelit banget gak pelit maksudnya gak pelit banget maksudnya gak pelit gitu untuk toppingnya ya disini harganya 12 ribu dapat 9 biji oke sekian dulu untuk video hari ini terima kasih udah nonton video aku sampai habis assalamualaikum bye bye Sampai jumpa